Puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di bantaran sungai Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat, diangkut paksa petugas studi perhubungan. Tak sampai di situ area badan jalan yang seharusnya steril dari kendaraan justru dimanfaatkan oknum juru parkir liar yang meminta sejumlah uang sebagai imbalan lantaran telah menjaga kendaraan mereka. Mengenakan rompi dinas perhubungan, tiga orang juru parkir ini tak berkutik saat didatangi aparat Sudin Perhubungan Jakarta Pusat pada Jumat siang. Meski mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah petugas, namun nyatanya mereka bukanlah juru parkir resmi, melainkan juru parkir liar yang sengaja memanfaatkan sepanjang bantaran sungai Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat sebagai area parkir liar. Mendapati hal tersebut, petugas kemudian meminta ketiga oknum juru parkir liar tersebut untuk membuka rompinya. Tak hanya itu, ketiganya juga langsung diamankan petugas ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Selain juru parkir liar, sebanyak 50 kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir langsung ditindak dengan diangkut ke dalam truk petugas. Tiga mobil yang kedapatan parkir juga turut ditindak dengan operasi cabut pentil. Wakil Ciamat Senen, Zahrul Wilden, memastikan akan menindak tegas oknum petugas yang terbukti mengizinkan juru parkir liar tersebut untuk menggunakan banteran kali sebagai lokasi parkir liar. Tidak ada, jadi mereka tidak ada, kalau menjukir parkir liar tidak ada terdaftar di Dinas Perhubungan ataupun sedikit berhubungan apa ke satu perhubungan ini. Mereka hanya dari warga sekitar sini ataupun mungkin warga dari luar yang memang kebetulan mereka manfaatkan lahanaan sini untuk menangkutkan apatnya liar. Mereka mengakui ada salah satu orang-orang di sub yang mengizinkan untuk menangkutkan di sini, itu gimana Pak? Oknum, berarti dia mengajul seolah ada dari, kita memang tidak boleh kalau ketahuan ya, ya kalau menangkutkan ketahuan dari antropisnya kita akan tindak tegas, sudah pasti itu. Sudah pasti disiplin pegawai ya, mereka sudah berkomitmen, ya tidak boleh macam-macam, apalagi boleh galkan, apalagi apa namanya? Sama-sama ya? Fasilitasi pasalnya sudah pasti itu ada pelanggaran sangat berat, kalau ada ekonomi PNS, pelanggaran sangat berat. Saya akan lapor nanti pimpinan, pimpinan inspektor dan sebagainya, pasti akan kita tindak. Sementara itu seluruh kendaraan roda dua yang kedapatan parkir kemudian langsung dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan untuk dikenakan sanksi tilang. Dari Jakarta, Izan Rian Syah, Nusantara TV melaporkan.